Intro Menyebut bulan suci ramadhan tersangka penghuni sel tahanan mapolsek tenggilis Surabaya menggelar pengajian Upaya ini dilakukan pihak polsek tenggilis kepada para penghuni tahanan agar bisa mendekatkan diri kepada Tuhan Serta bisa husuk menjalankan puasa ramadhan Banyak cara dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan untuk menyambut bulan puasa ramadhan Salah satunya yang dilakukan oleh belasan tersangka yang mendekat bisel tahanan mapolsek tenggilis Surabaya Menyambut bulan suci ramadhan aktivitas religi mulai digelar rutin Kaini dengan menggelar pengajian dan sholat terawi saat nanti berpuasa Bagi tersangka bulan suci ramadhan menjadi bulan penuh berkah Mereka juga mengakui kesalahan atas kejahatan yang sudah dilakukan Bahkan berharap para tahanan bisa bertobat dan bisa berubah saat bebas nanti Semoga dibukakan hati kita untuk menuju jalannya bisel Allah Bisa lebih dekat ya mas? Lebih fokus Semua anak-anak disini misal Allah Doa-doa beliakan mereka ini Dijabai sama bisel Allah Karena maksudnya anak-anak ini ikhlas menjalannya Ini kelihatan dari kemarin-kemarin kita cuma degel sholat ngaji Kami sangat terharu terhadap tahanan kami yang ada disini Karena mereka setiap harinya melakukan pengajian Rajin melaksanakan sholat lima waktu Kemudian juga mereka membantu kami Supaya dalam masa menjalankan tahanan pertanggung jawaban mereka Terhadap perbuatan mereka Mereka melaksanakan itu dengan ikhlas Dengan ibadah Sehingga mereka rencananya juga Pada hari ini Besok akan puasa Melaksanakan karawin juga Untuk menjalankan di tahanan Kompol Mas Dawati menambahkan Walsek Tenggilis akan mendukung aktivitas religi Yang dilakukan para tahanan selama bulan puasa Karena dengan cara tersebut tersangka bisa tersadar Dan bertobat untuk tidak lagi melakukan kejahatan Stadi Setia, Surabaya TV Ternyata, Surabaya TV Al-Fatihah 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 selamat menikmati